Sejak peluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Raihan Hanan dan Sandi Samosir mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Rizky Darmawan. Begitupun dengan Rian Ardiansa dan Yevgen Bagaswili, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Cahya Supriyadi. Tepat pada menit ke-14, Akbar Arjunsa berhasil mencetak gol dan membawa Persija Jakarta urus sementara 1-0 atas PSIS Semarang. Tertinggal 1-0, PSIS Semarang langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-31, Sepian David Maulana mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng tipis ke samping gawang. Dan pada menit ke-37, Ajiku Suma yang mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih mementur Mr. Gawang. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta atas PSIS Semarang pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!